Buat Pak Listio Sigit, Bapak Kapolri yang terhormat, kami berharap walaupun lagi sibuk untuk kepentingan EKN, apalagi mau ada acara, upacara, ya memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia di EKN, kami minta tolong Pak kembalikan lagi Sudirman ke Lapas karena itu penting sekali. Kenapa? Karena penting sekali jangan untuk menyelamatkan institusi Oknum dengan cara menculik yang namanya Sudirman, Sudirman terakhir ada di Lapas Pak, masih ada orang yang ingin dibebaskan tujuh tersangka yang tidak bersalah, masih ada di Lapas, butuh proses, kalau memang tidak butuh proses tolong bebasin itu orang-orang. Ya orang-orang yang tidak bersalah itu, ya kenapa ini kok makin kesini makin ini AF, ya kan akan ditumbalkan pula ini, ya kan untuk menutupi untuk apa namanya, menjadikan kambing hitam. Pak yang namanya mengelola kasus ini enggak sendirian, ya kan enggak sendirian, banyak melibatkan. Ya terutama Oknum-Oknum, ya penyidik-penyidik, jaksa, hakim di masa lalu, 2016 lalu, itu harus disidik ulang kembali Pak. Tolong lagi pula ini Sudirman hilang dari yang namanya Lapas. Ada apa ini? Kemana ini Sudirman? Katanya kemarin 3 DPO itu adalah hasil ilmiah yang namanya Sudirman. Kok Sudirman diculik? Sudirman kemana menghilang begitu aja sampai keluarga enggak bisa nemuin yang namanya Sudirman? Ada apa ini? Jangan semua mentang-mentang rakyat ini apa ya? Disuruh menerima begitu aja gitu. Kasus ini kelolaan. Kasus ini meremet kemana-mana. Apa yang saya bilang? Ini meremet kemana-mana loh Pak. Jangan ini untuk mencemerlangkan yang namanya institusi. Institusi. Kemudian Sudirman yang akan dikambing hitamkan. Tujuh tersangka yang lainnya juga harus bicara, harus diselamatkan. Ini soal hampa. Orang akan mendekam seumur hidup di situ. Bagaimana ini? Apa yang terjadi seterusnya di negara kita ini kalau terus menerus begini? Ya kan? Terus salah tangkap, salah tangkap terus. Kemudian sekarang orang-orang yang salah tangkap dijadikan yang namanya narapidana seumur hidup di sana. Kemudian dijadikan untuk mencemerlangkan yang namanya institusi. Ya gak lucu lah menurut kami Pak. Tolonglah Pak. Ini rakyat biasa. Ya rakyat biasa yang butuh keadilan. Menuntut keadilan rakyat ini Pak. Ya walaupun sesibuk-sibuknya ya. Kepala negara kita. Kepala kapori kita ya. Tolonglah Pak rakyat biasa. Ya kemana ini Sudirman? Sudirman kok tiba-tiba menghilang dari lapas? Tolong Pak. Jangan begini caranya. Ya rakyat ini geram. Ya semakin orang gak percaya kepada ini kita. Ya tolong Pak. Kita berbusa-busa yang menuntut keadilan orang-orang ini di sini. Permainan apa lagi yang model seperti ini? Ya tolong nih. Ya untuk apa ini Sudirman diambil dari lapas? Tidak dikembalikan kembali. Tolong kembalikan lagi. Keluarga ingin menemuinya. Apakah dia sehat? Atau di gimana Pak? Tolong Pak. Ya jangan ditutup-tutupi hal-hal yang seperti ini. Aduh ini bukan pengembangan EKN Pak. Gak ada kaitannya dengan pengembangan EKN. Itu pengembangan kasus untuk mengeluarkan yang tujuh tidak bersalah. Tujuh tersangka yang mendekam seumur hidup. Diponis seumur hidup oleh hakim yang masa lalu 2016 itu. Ini harus diketahui oleh Bapak Kapori. Suara rakyat Pak. Bantu kami. Kemana ini Sudirman? Hanya di situ saja pesan saya kepada Bapak Lissius Sigit. Tolonglah Pak. Ya harus diam terus Indonesia. Harus diam terus menerus seperti ini Indonesia. Siapapun yang mengkritik yang namanya institusi mereka dapat ancaman. Mereka dapat intimidasi. Selalu terus menerus seperti ini. Tolong Pak kembalikan itu Sudirman. Tolong cari tahu keberadaan Sudirman saat ini ada di mana. Beritahu masyarakat, keluarga terutama ingin menemuinya sulit sekali sudah beberapa lama ini. Masih ada tujuh tersangka yang tidak bersalah untuk dibebaskan Pak. Ini membutuhkan proses. Butuh keterangan Sudirman pula. Nah untuk apa Sudirman penting sekali sampai dia hilang dari lapas. Beritahu masyarakat. Apa yang terjadi sebenarnya. Janganlah dibuat bolak seperti ini masyarakat rakyat biasa Pak. Tolonglah kami. Salam aja. Kami belum merdeka loh Pak di Indonesia ini. Belum merdeka. Di mana letak kemerdekaan kita? Rasa-rasanya kami merasakan belum ada kemerdekaan untuk rakyat-raakyat biasa yang ditumbalkan seperti kasus-kasus model begini. Belum ada rasanya ini mendapatkan keadilan, kebebasan atau kemerdekaan. Belum ada. Belum merdeka bagi kami. Jangan lupa itu.